Asmara Berdarah, Jilip 21 Marahlah hati siang kean Lojin ketika mendapatkan kenyataan bahwa putranya berhasil lolos Kalian ini sungguh sekelompok orang yang tidak berguna Kalian membiarkan anak durhaka itu lolos begitu saja, tanpa mengejar? Jangan salah mengerti, Lojin Kami masih ragu-ragu untuk mengejar, karena betapapun juga dia adalah putra tunggalmu Kami masih belum yakin benar apakah engkau hendak melihat dia terbunuh oleh kami, kata Kwi Kok Lomo dengan cerdik Bodoh! Siapa men-men? Daripada melihat anakku sendiri durhaka dan menentangku, lebih baik melihat dia mampus Sekarang ku perintahkan kepada kalian, semua anggota Capsa Kwi Untuk selain memusuhi Cien Ling Pai dan pendekar sadis, juga mencari dan menyerep anak durhaka itu ke depan kakekku agar aku dapat menghukumnya sendiri Nah, pergilah kalian, aku tak ingin diganggu lagi Enam orang itu lalu berkelebatan pergi sehingga kakek buta itu kini berada seorang diri di dalam ruangan Dia berdiri seperti patung, termenung, dan dia membayangkan puterannya sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan selalu menentang kejahatan sehingga namanya dipuja serta dikagumi semua pendekar di dunia Kang O Tanpa terasa lagi, bibirnya yang kering itu tersenyum Teringatlah dia akan dirinya sendiri Menjadi seorang gagah yang dikagumi oleh seluruh dunia adalah cita-citanya Dan karena cita-cita itu tidak dapat terlaksana melalui kebaikan Dia hendak mengejar nama besar itu melalui kejahatan dengan memimpin kaum sesat dan menjadi orang jahat nomor satu di dunia Kalau puterannya bisa menjadi orang yang paling menonjol dan terkenal, tak peduli sebagai penjahat nomor satu atau pendekar nomor satu, dia akan merasa bangga Akan tetapi dia sudah memerintahkan Capsa Kui untuk memusuhi anaknya Tidak apa, memang seharusnya begitu Jika anakku itu ingin menjadi pendekar nomor satu di dunia, maka dia harus sanggup menghadapi Capsa Kui Bahkan dia harus mampu membasmi Capsa Kui Apabila anaknya yang tidak mau menjadi penjahat nomor satu itu tidak bisa menjadi pendekar nomor satu Biarlah anaknya mati saja daripada menjadi manusia yang tidak terkenal sama sekali Pemikiran seperti yang berada dalam batin siang kean lojin itu mungkin akan kita anggap gila dan tidak lumrah Akan tetapi, kalau kita mau membuka mati mengamati kehidupan di sekeliling kita Akan kita temui bahwa hampir setiap orang tidak jauh bedanya dengan siang kean lojin ini Kita semua ini haus akan kehormatan, haus akan penonjolan diri, bahkan watak ini telah mendarah daging sehingga tidak terasa lagi oleh kita Lihatlah betapa banyaknya orang yang dengan nada suara penuh kebanggaan menuturkan betapa kakeknya dulu adalah seorang maling terbesar, seorang jagoan nomor satu, seorang penjudi paling hebat dan sebagainya Mereka ini bercerita dengan nada suara sama bangganya dengan mereka yang menceritakan betapa kakek mereka dulunya seorang yang paling terhormat, paling kaya atau tertinggi kedudukannya Juga hampir semua orang bercerita dengan bangga bahwa anaknya adalah yang paling nakal, paling bandel, dan sebagainya Sama bangganya dengan mereka yang bercerita dengan suara malu-malu dan rendah hati bahwa anak mereka adalah yang paling patuh, paling pintar dan sebagainya Kita sudah berwata ingin menonjolkan diri, baik diri sendiri atau perkembangan dari diri sendiri yang dapat menjadi anakku, keluargaku, bangsaku dan selanjutnya Membayangkan betapa putranya akan menjadi seorang yang sangat terkenal, kakek itu terkenang akan keadaan dirinya sendiri yang serba gagal Dia lalu merabah-rabah dengan tongkatnya, menemukan sebuah kursi, menjatuhkan dirinya di atas kursi itu dan menutupi muka dengan kedua tangan untuk menyembunyikan dua tetes air matu yang jatuh ke atas pipi Restoran itu cukup ramai dan besar, dan malam hari itu restoran ini dikunjungi banyak tamu Restoran Ban Lok memang merupakan sebuah restoran yang terkenal mempunyai masakan enak, paling terkenal di seluruh kota Chin An Ketika Chikeng memasuki restoran itu, untung baginya dia masih ke bagian meja yang paling sudut Dia memasuki restoran, tidak peduli akan pandangan orang kepadanya Memang pakaian pemuda ini agak menyolok, tidak mewah seperti pakaian para tamu lain Pakaian Chikeng yang amat sederhana, dengan jubah kulit harimau, membuatnya tampak sebagai seorang pemburu, tidak ada keduanya di restoran itu Ketika dia melewati serombongan orang yang duduk mengelilingi meja bundar besar Ada empat pasang metu yang memandangnya dengan senyum mengejek dan hidung sering dikembang kempiskan Seperti orang sedang mencium bau busuk, akan tetapi ada pula dua pasang metu halus yang memandang kepadanya, ke arah wajahnya, dengan pandang macu kagum Empat pasang metu yang terutama memandang kepada bajunya itu adalah mata empat orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun Mereka berpakaian mewah, akan tetapi dengan sekali pandang saja tahulah Chikeng bahwa mereka adalah orang-orang yang tergolong penjahat Yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mencari uang Ada pun dua pasang metu halus itu adalah metu dua orang wanita yang juga berpakaian mewah Mereka itu adalah dua orang wanita muda yang usianya antara 20 tahun Cantik manis akan tetapi melihat sikap mereka yang genit dengan gaya yang dibuat-buat untuk memikat hati orang Chikeng juga mengenal sifat berandalan pada dua orang wanita itu sehingga bisa menduga bahwa mereka tentu pelacur-pelacur yang dibawa ke restoran untuk pesta oleh empat orang itu yang agaknya baru saja memperoleh hasil banyak dari pekerjaan kotor mereka Akan tetapi Chikeng tak peduli, kemudian duduk memesan nasi, sayur dan air teh panas Sudah menjadi wataknya untuk tidak mencampuri urusan orang dan tidak memperhatikan orang lain Dengan sekali pandang saja dia sudah dapat melihat keadaan Kalau tadi dia memandang ke arah enam orang itu hanyalah karena kewaspadaan saja, bukan karena ingin tahu Setelah hidangan yang dipesannya datang, diantar oleh seorang pelayan, ketika Chikeng mengangkat muka untuk menerima hidangan itu Kembali dia melihat betapa dua orang wanita cantik yang genit-genit itu memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum dan melemparkan kerling Bahkan keduanya cekikikan sambil saling berbisik dan memandang kepadanya, jelas sekali mereka itu sedang membicarakan dirinya Melihat ini, Chikeng segera menundukkan muka dan menghindarkan pertemuan pandang matu dengan mereka Hatinya sedang burung, adapun sikap dua orang wanita cantik itu menambah kemurungan hatinya Dia masih belum dapat melupakan peristiwa yang terjadi di dalam pertemuan antara ayahnya dengan para tokoh Capsa Kui itu Dia benar-benar menyesali sikap ayahnya yang demikian keras dan kejam, bahkan tegah hendak membunuhnya Dia yakin benar akan nafsu membunuh ayahnya ketika ayahnya menyerang dalam keadaan marah dan hal ini sungguh amat menyakitkan hatinya Dia merasa benar betapa ayahnya amat mencintanya, amat sayang kepadanya dan telah mencurahkan kasih sayangnya itu sejak dia masih kecil Akan tetapi dia juga tahu bahwa ayahnya mengejar ambisi, dan untuk itu ayahnya bisa bersikap dan berbuat kejam seperti yang telah ditunjukkannya, yaitu dengan kera hendak membunuhnya, putera kandungnya sendiri Hei, kalian melihat siapa sih? Kenapa lirak-lirik dan senyum-senyum saja kepada orang itu terdengar seorang di antara empat pria itu menegur? Cik Kang mendengar ini dan sudah dapat menduga bahwa yang ditegur tentulah dua orang pelacur itu dan yang dimaksudkan dengan orang itu tentulah dia sendiri Akan tetapi dia terus makan minum dan tidak peduli Percuma kami keluarkan banyak uang kalau kalian main metu dengan pria lain tegur suara orang kedua Apakah pelacur-pelacur masih metu keranjang melihat orang muda dan tampan orang ketiga berkata Uh, biar muda dan tampan, kalau kotor seperti itu, sungguh menjijikan Agaknya tak pernah berganti pakaian dan siapa tahu makanan itu tak akan dibayarnya EJ, orang keempat dan mereka berempat tertawa-tawa Dua orang pelacur itu pun ikut tertawa walaupun suara ketawa mereka itu paksaan atau terdorong oleh kegenitan mereka Tentu saja Cik Kang mendengar semua itu dan tahu bahwa mereka melontarkan hinaan-hinaan kepada dirinya Bahkan mendengar suara mereka meludah-ludah ketika orang keempat mengatakan bahwa dia kotor dan menjijikan Akan tetapi di dalam batin Cik Kang tersenyum, menertawakan orang-orang itu karena dari sikap mereka itu Mereka seperti memperlihatkan kepada umum orang-orang macam apa adanya mereka Dia tidak mau melayani dan melanjutkan makan nasi dan sayur dengan cepat, lalu minum sedikit arak dan teh Setelah semuanya selesai, dia pun cepat membayar harga makanan dan hendak meninggalkan restoran yang masih banyak pengunjungnya itu Empat orang itu memang jagoan-jagoan yang terkenal bengis dan ditakuti orang di kota Chin An Karena itu, biarpun semua orang juga mendengar ucapan-ucapan mereka yang menghina orang Tapi tidak ada yang mau mencampuri karena mencampuri urusan empat orang itu berarti mencari penyakit Sedangkan empat orang jagoan itu memang sengaja melontarkan kata-kata tadi untuk menghina dan memancing kemarahan Cik Kang Pemuda itu makan di restoran ini tanpa mengganggu siapapun juga, bahkan tidak pernah menoleh kepada mereka Maka tak ada alasan bagi mereka untuk mengganggu Cik Kang Maka, karena hati mereka panas melihat betapa dua orang pelacur yang mereka bawa itu nampaknya tertarik kepada Cik Kang Mereka lantas melontarkan kata-kata hinaan untuk memancing supaya pemuda itu marah-marah sehingga mereka mempunyai alasan untuk menghajarnya Siapa sangka pemuda itu sama sekali tidak mau menyambut atau saking tolol atau takutnya tidak berani menjawab Melihat betapa pemuda itu sudah bangkit dan hendak pergi Dan kini dua orang pelacur itu mendapat kesempatan untuk menatap wajah pemuda itu dengan pandang kagum Empat orang itu tidak dapat menahan kemarahan dan iri hati mereka Sesudah saling pandang dan mengangguk, mereka lantas bangkit dari kursi mereka dan berlomcatan menghadang Cik Kang yang hendak keluar dari restoran Melihat hal ini, para tamu yang telah mengenal empat orang jagoan itu menjadi ketakutan sehingga sebagian di antara mereka cepat menyingkir ke tempat yang agak jauh sambil memandang dengan hati khawatir Melihat empat orang itu berdiri menghadangnya, Cik Kang mengerutkan alisnya Jelaslah bahwa empat orang yang menyeringai ini sengaja mencari keributan Dia masih mencoba untuk menghindar dan mencari jalan keluar lain, akan tetapi gerakan ini oleh empat orang itu dianggap sebagai tanda takut Maka mereka segera mengurungnya sambil tersenyum lebar Cik Kang kehabisan jalan, dan terpaksa dia mengangkat muka memandang mereka satu demi satu Empat orang itu amat terkejut melihat sinar matu yang mencorong itu, akan tetapi karena sejak tadi sikap pemuda itu yang tidak pernah memperlihatkan perlawanan, membuat hati mereka menjadi besar Mereka sengaja hendak berlagak di depan dua orang pelacur itu dan ingin membuat malu kepada pemuda yang agaknya sudah menarik hati dan dikagumi oleh dua orang pelacur yang mereka sewa Hahaha, bocah petani busuk, bersihkan dulu sepatu kami baru engkau boleh pergi dari sini kata seorang di antara mereka yang kumisnya lebar Tiga orang temannya tertawa sambil bertolak pinggang dengan sikap angkuh dan memandang rendah Cik Kang tidak marah, hanya merasa muak dengan sikap mereka Tanpa mempedulikan mereka, dia lalu melangkah maju dan ketika sikumis tebal yang berada di hadapannya itu mengangkat tangan ingin memukul, dia tidak mempedulikan dan melangkah terus hendak menabrak tubuh sikumis tebal Tentu saja sikumis tebal menjadi marah dan melanjutkan pukulannya ke arah kepala Cik Kang dan melihat ini, tiga orang kawannya juga sudah menggerakkan tangan menyerang Cik Kang dari kanan kiri dan belakang Sekaligus, pemuda remaja itu diserang oleh empat orang dari empat jurusan, akan dipukuli begitu saja tanpa salah apa-apa Sejenak empat orang itu mengira bahwa pemuda itu tak akan melawan dan akan mandah saja mereka pukuli karena tubuh Cik Kang sama sekali tak nampak bergerak atau bersiap melawan Akan tetapi, ketika tangan empat orang itu sudah tiba dekat tubuhnya, tiba-tiba saja Cik Kang menggerakkan tubuhnya, mengangkat kedua tangan sambil memutar tubuh menggeser kaki Lantas terdengarlah suara tulang patah berturut-turut dan empat orang itu mengaduh-aduh sambil terpelanting ke belakang, jatuh dan memegangi tangan yang tadi dipakai menyerang Karena lengan tangan itu telah patah-patah tulangnya ketika disambar tangan pemuda itu Cik Kang sama sekali tidak mempedulikan mereka lagi Seperti tak pernah terjadi sesuatu, dengan wajah dingin dan langkah tenang pemuda ini lalu meninggalkan restoran itu Diikuti pandang mati semua orang yang terbelalak penuh keheranan dan kekaguman Empat orang itu bagaikan empat orang anak kecil yang karena tololnya memukul benda keras sehingga tangan mereka sakit sendiri Akan tetapi mereka langsung maklum bahwa pemuda berwajah dingin yang tadinya hendak mereka jadikan korban penghinaan mereka itu ternyata adalah seorang pemuda yang sakti Maka akhirnya mereka pun hanya berani memandang dengan muka pucat karena gentar dan karena menahan rasa nyeri dan tidak berani mengejar Peristiwa di dalam restoran itu tentu saja menjadi buah bibir para tamu sesudah mereka meninggalkan restoran Akan tetapi, karena Cik Kang tidak pernah memperkenalkan nama, bahkan di dalam peristiwa itu tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata Orang-orang hanya dapat menduga-duga siapa gerangan pemuda remaja berwajah dingin tetapi amat lihai itu Sementara itu Cik Kang terus melanjutkan perjalanannya, meninggalkan kota Chin'an pada malam hari itu juga karena dia tidak ingin dirinya terlibat lagi dalam keributan lain sebagai lanjutan dari peristiwa di dalam restoran tadi Sebagai putra seorang datuk sesat yang sudah banyak mengenal watak para penjahat, Cik Kang pun mengerti bahwa orang-orang macam penjahat-penjahat kecil seperti yang beraksi di restoran tadi tentu memiliki kepala atau pemimpin Orang-orang semacam itu tidak pernah mau mengenal kelemahan sendiri Mereka tentu tidak mau sudah begitu saja, melapor kepada kepala mereka atau mengumpulkan semua kawan mereka kemudian mencarinya untuk melakukan pembalasan Orang-orang seperti itu tidak mempunyai kejantanan sedikit pun juga, dan mereka tidak akan malu-malu untuk mengandalkan pengeroyokan serta kecurangan lain Oleh karena dia tak ingin direpotkan oleh urusan tetek benge macam itu, maka lebih baik malam itu juga dia pergi meninggalkan kota Chin'an, bukan karena takut melainkan karena segan berurusan dengan penjahat-penjahat kecil itu Cik Kang tidak pernah menyangka bahwa urusan kecil di rumah makan itu memang tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan mendatangkan akibat yang amat besar Peristiwa itu menjadi buah bibir orang di kota Chin'an karena disebar oleh para tamu restoran yang menyaksikan keributan itu sehingga terdengar pula oleh enam orang tokoh Capsa Kui yang pada keesokan harinya kebetulan tiba di kota itu Heh, tak salah lagi, pemuda berjubah kulit harimau itu tentulah siang keancikeng, kata Kiu Bwe Coali Benar, dan kita harus cepat mengejarnya, kata Kui Kok Lomo Mengapa? Apa perlunya kita mengejarnya? Tanya Tote Kwe dengan suara tak acuh Yang lain-lain juga segera memandang kepada kakek jubah putih itu Di samping tingkat kepandainya paling tinggi, juga Kui Kok Lomo selalu tampil bersama dengan istrinya yang juga amat lihai sehingga suami istri ini dianggap sebagai pemuka oleh empat orang rekannya Apa perlunya? Tentu saja untuk menangkapnya lantas menyeretnya kepada siang kean lojen, hidup atau mati, jawab Kui Kok Lomo Mengapa kita harus mencampuri urusan ayah dan anak itu? Kembali yang bertanya itu adalah Tote Kwe Di antara empat orang rekan suami istri dari Kui Kok San itu, hanya raksasa inilah yang kelihatan tidak gentar menentangnya dan sikapnya selalu kasar, liar dan tak acuh Tiga orang rekan yang lain menunggu jawaban pertanyaan ini yang mereka anggap mampu mewakili keraguan hati mereka sendiri untuk mencampuri urusan keluarga siang kean Begitu bodohkah engkau maka hal demikian saja engkau tidak mengerti Apakah kalian merasa senang kalau selalu diperkuda oleh siang koan lojen? Keapsa Kui yang selama ini merajalela dan merajai dunia persilatan, kini harus tunduk kepada seorang kakek buta Lihat, di antara kita 13 orang, hanya kita berenam saja yang tolol sehingga mau diperkuda olehnya Kalau kita tempoh hari merendahkan diri dan mau membantunya, hal itu adalah karena harapan imbalannya yang amat besar Selain harta benda juga mungkin kedudukan tinggi yang akan kita terima dari Liutai Kam Namun sekarang, Liutai Kam sudah tidak ada, untuk apa kita masih terus merendahkan diri di bawah kekuasaan kakek buta itu lagi? Nah, jika begitu, kenapa sekarang kita masih harus mentaati perintahnya untuk menyeret pemuda itu ke depan kakinya Hwa 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 Akwi Bo bertanya heran Kakek buta itu tentu takkan mengampuni kita jika mendengar bahwa kita menentangnya Dan kakek itu sendiri sesungguhnya hanya seorang tua bangka buta, betapapun lihainya Yang membuat dia kuat adalah putranya itu Kalau dia dan putranya itu maju bersama, sungguh sukar untuk ditundukan Sekarang mereka itu saling bentroh, maka kita harus dapat mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk menghancurkan kekuatan ayah dan anak itu Kalau kita sudah berhasil membunuh anaknya, apa sukarnya bagi kita untuk menghadapi tua bangka buta itu? Dia sudah menyeret kita semua ke dalam persekutuan, berarti sudah merugikan kita, dan sudah cukup lama dia meremehkan dan merendahkan kita sebagai pembantu-pembantunya Sekarang tibalah saat pembalasan kita Memang kehidupan para kaum susat selalu dipengaruhi oleh nafsu angkara murka serta dendam kebencian Maka pendapat Kui Kok Lomo ini segera mendapatkan persetujuan seluruh rekannya dan berangkatlah mereka bergegas untuk mencari jejak siang kean Cikeng dan melakukan pengejaran Tidaklah mengherankan kalau pada keesokan harinya, selagi Cikeng berjalan sendirian di luar sebuah dusun yang sunyi, di bawah terik matahari Tiba-tiba saja dia mendengar orang-orang berteriak memanggil namanya dan ketika dia berhenti, dia langsung tersusul oleh enam orang tokoh Capsa Kui yang kini sudah berdiri di hadapannya dan setengah mengetungnya Cikeng memandang heran sambil mengerutkan alisnya Sejak pertama kali orang-orang ini membantu ayahnya, dia memang sudah tidak suka kepada mereka Kuai Pian Hekmo dan Hwa Hwa Kui Bo amat menjemukan hatinya karena kedua orang kakek dan nenek ini seolah-olah berlomba untuk memikat dirinya Kiu Bwe Co Ali adalah seorang nenek kejam yang mengerikan dengan tubuh serta wajahnya yang buruk, ditambah lagi nenek ini suka bermain-main dengan ular, menjijikan Suami istri dari Kui Kok San itu pun menimbulkan rasa muak karena mereka berdua itu seperti mayat hidup saja Ada pun T.E.K.W.I yang suka makan daging manusia itu memang menjemukan hatinya Ada keperluan apakah Cui memanggil-manggil dan menyusul ku tanyanya singkat? Yang menjawab adalah Kui Kok Lomo, dia mewakili rekan-rekannya, Siang Kuan Cikeng, kami disuruh ayahmu untuk membawamu pulang Cikeng mengangkat muka dan memandang kakek itu Dia tahu akan adanya perubahan sebab kakek itu biasanya tidak memanggil namanya begitu saja Biasanya mereka semua menyebutnya Siang Kuan Kongcu atau Siang Kuan Sikcu dengan sikap dan nada yang amat menghormat Kalau aku tidak mau tanyanya sebagai jawaban Kami sudah diberi wewenang untuk memaksamu dan membawamu pulang, hidup atau mati Kalau engkau menolak maka kami akan menggunakan kekerasan Tanpa menanti jawaban Cikeng, begitu Kui Kok Lomo berkata demikian, istrinya sudah menerjang pemuda itu dengan tamparan tangannya Serangan ini dilakukan oleh Kui Kok Lomo dari samping kiri dan tangan kanannya yang mengandung hawa panas menyambar ke arah pelipis kiri Cikeng Pemuda ini maklum betapa ampuhnya tamparan nenek itu Maka dia pun cepat mengelak dengan menggeser kaki ke belakang dan menarik tubuh atasnya ke belakang Tamparan itu luput dan lewat di depannya sehingga terasa hawa panas menyambar mukanya Pada saat itu, Kui Kok Lomo yang melihat istrinya sudah mulai menyerang Juga menerjang ke depan dan melakukan serangan yang tak kalah ampuhnya Cikeng cepat menangkis dan segera pemuda itu dikeroyok dua oleh suami istri dari Kui Kok San itu Maka terjadilah perkelahian yang amat seru Tak dapat disangka lagi bahwa siang kean Cikeng adalah seorang pemuda remaja yang istimewa Bakatnya menonjol sekali sehingga dalam usia 18 tahun dia sudah berhasil menguasai semua ilmu ayahnya Akan tetapi, dibandingkan dengan suami istri itu, tentu saja dia kalah pengalaman dan kalah latihan Atau ilmu silatnya kalah matang Mengingat bahwa Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo adalah tokoh-tokoh capsa Kui yang tinggi ilmunya Tentu saja Cikeng menjadi repot dan terdesak hebat ketika dikeroyok dua Andai kata suami istri itu maju satu demi satu, agaknya tidak akan mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkan Cikeng Akan tetapi begitu maju bersama, suami istri yang tentu saja dapat bekerja sama secara baik sekali di dalam serangan-serangan mereka Maka Cikeng terdesak hebat dan lewat 50 jurus saja dia sudah terus mundur dan hanya mampu mengelap ke sana-sini sambil kadang kalah menangkis Tanpa mempunyai kesempatan untuk balas menyerang Bahkan tubuhnya telah menerima beberapa hantaman dan tendangan Akan tetapi berkat kekebalannya membuat dia belum juga dapat dirobohkan Cikeng yang keras hati itu tidak pernah mengeluh dan sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri Dia bertekad untuk melawan sampai mati Pula, apa gunanya lari? Di sana terdapat enam orang tokoh capsa Kui sehingga lari pun, dalam keadaan terluka-luka, akan percuma saja Dan dia pun tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk lolos Baru suami istri Kui Kok San saja sudah begini hebat, apalagi kalau empat orang tokoh lain itu ikut maju mengeroyok Melihat kera kedua orang suami istri itu menyerang dengan pukulan-pukulan maut, maka taulah Cikeng bahwa mereka menghendaki kematiannya Karena itu dia pun membela diri sebaik mungkin, segera mengeluarkan seluruh kepandayanya, mengerahkan seluruh tenaganya Hebat bukan main sepak terjang pemuda ini Meskipun terdesak hebat, akan tetapi tidak mudah bagi suami istri itu untuk merobohkannya Lengah sedikit saja maka pemuda itu akan membalas dengan serangan maut yang berbahaya Pada saat itu pula, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di belakang Cikeng berdiri seorang kakek tinggi kurus Kakek ini bajunya tambal-tambalan, tangan kanan memegang sebatang tongkat bambu kuning dan di punggungnya nampak sebuah ciu-ou, guci arak Kakek yang usianya kurang lebih 65 tahun ini memperhatikan perkelahian sambil mengelus jenggotnya, lalu mengomel Terlalu, terlalu Suami istri tua bangka mengeroyok seorang bocah hingusan Sungguh terlalu Kemudian, tiba-tiba dia menggerakkan tubuhnya sambil terus berbicara Nah, anak baik, bagus begitu Lawanlah dan jangan mau kalah terhadap sepasang mayat itu Pukul, nah, bagus, begitu haid, begini, bagus Seperti orang nila, kakek jembel ini lalu meniru-niru gerakan Cikeng bersilat Akan tetapi karena tangannya memegang tongkat, maka tongkatnya bergerak pula dengan lucunya Dia bukan mengajari Cikeng, melainkan menirukan gerakan Cikeng yang berloncatan ke sana-sini mengelak dari serangan suami istri itu Dan, terjadilah hal yang luar biasa sekali Tiba-tiba saja suami istri itu merasa betapa tangkisan tangan Cikeng menjadi sedemikian kuatnya Sehingga mereka merasa lengan mereka nyeri kemudian tubuh mereka terpelanting Ada angin pukulan dahsyat keluar dari kedua tangan Cikeng Pemuda ini sendiri merasa heran Akan tetapi dia dapat menduga bahwa kakek jembel aneh itu telah membantunya dengan tenaga sakti yang luar biasa Empat orang tokoh Capsa Kui yang lainnya bukan orang-orang Tolol Kemunculan kakek jembel yang aneh ini dan terdesaknya suami istri Kui Kok San tentu ada hubungannya, pikir mereka Karena itu, tanpa banyak cakap lagi mereka berempat lalu maju menyerang kakek jembel yang masih mencak-mencak menirukan gerakan Cikeng Karena kini suami istri itu sudah menyerang lagi Hwa 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 Kui Bo menyerang dengan pedangnya yang beracun Ditemani Kowe Pian Hekmo yang menggerakkan senjatanya Yaitu seutas pecut baja yang ujungnya berpaku Kiu Bwe Coali meledakan cambuk hitam berekor 9 Menyerang dari arah depan bersama Tio T.E. Kui yang menggerakkan kedua lengannya Sehingga dua buah gelang emas yang berat di kedua lengannya itu saling beradu mengeluarkan bunyi nyaring Di ketung empat orang tokoh sesat yang lihai ini, kakek jembel itu malah tertawa bergelak Hahaha, bagus, bagus dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah berkelebatan di antara sinar senjata empat orang pengeroyoknya yang bergulung-gulung itu Tentu saja empat orang pengeroyok itu terkejut bukan main Tak pernah mereka sangka bahwa kakek jembel itu sedemikian lihainya dan seperti pandai menghilang saja saking cepatnya dan ringannya gerakan tubuhnya Ternyata kakek ini bukan hanya mampu menghindarkan diri dari sambaran senjata-senjata ampuh itu Bahkan dengan gerakan-gerakannya seperti tadi masih dapat pula membantu Chi Kang Sehingga kini pemuda itu dapat membalas serangan kedua orang pengeroyoknya Karena setiap serangan kedua suami istri itu selalu tertumbuk pada tenaga yang tidak nampak akan tetapi memiliki kekuatan yang besar sekali Hahaha, sungguh mengembirakan sekali kakek itu menari-nari ketika senjata-senjata lawan berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan menyambar-nyambar Tar-tar-tar senjata cambuk hitam ekor 9 dari QBWE Coali meledak-ledak Diselingi ledakan satu-satu dan nyaring dari cambuk baja di tangan Kowai Pian Hekmu Sing, tering-teringgak suara pedang di tangan Hwa Hwa Kui Bo dan sepasang gelang emas di lengan Totei E Kui juga terdengar nyaring membuat kakek jembel yang dikeroyok itu menjadi semakin hirang seperti seorang anak kecil melihat permainan yang menarik Tar-tar-tar cambuk ekor 9 di tangan QBWE Coali meledak-ledak di atas kepala kakek itu 9 ekor cambuk itu seperti hidup, seperti 9 ekor ular yang menyambar-nyambar turun Akan tetapi kakek itu memergunakan jari tangannya menyentil setiap kali ujung cambuk menyambar 3 kali dia menggunakan telunjuk tangannya menyentil maka ekor cambuk itu menyeleweng dan melesat amat cepatnya ke arah 3 orang pengeroyok lain Hal ini sama sekali tidak diduga-duga dan tahu-tahu Hwa 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 Kui Bo, Kue Pian He Mo, dan Totei E Kui berteriak kaget Kemudian tubuh mereka terpelanting berturut-turut karena tahu-tahu tubuh mereka telah tertotok oleh ujung cambuk QBWE Coali yang tadi disentil sehingga menyeleweng Melihat robohnya 3 orang itu, kakek jembel tertawa kemudian mengangkat kedua tangan di depan dada, menjurah ke arah QBWE Coali Terima kasih, engkau baik sekali telah menolongku dengan cambukmu Saking kagetnya, QBWE Coali terbelalak ketika melihat betapa ujung cambuknya malah menotok dan merobohkan 3 orang kawannya sendiri Dan pada saat kakek itu menjurah, tiba-tiba saja dia merasa ada sambaran angin dari arah depan Dengan cepat dia hendak mengelak, akan tetapi tidak keburu dan ketika dia mengerahkan tenaga untuk melawan, segera tubuhnya terjengkang dan dadanya terasa sesak, seperti baru saja dipukul orang dengan keras Empat orang itu merangkak bangun dengan metel, terbelalak Mereka adalah tokoh-tokoh cap sakui, bagaimana mungkin dapat dirobohkan semudah itu oleh kakek jembel ini? Si kakek jembel tertawa-tawa Hahaha, kalian memang sangat baik hati, pantas kalau ku sugui arak dan dia pun menurunkan guci araknya, mendekatkan bibir guci itu ke mulutnya dan minum beberapa teguk Lalu dia menyemburkan arak di mulutnya itu ke arah 4 orang bekas lawan Empat orang datuk itu terkejut dan berusaha menghindar, akan tetapi masih terasa oleh mereka betapa kulit tubuh mereka yang terkena percikan arak yang disemburkan terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum Bahkan percikan arak itu menembus baju mereka dan mengenai kulit Sementara itu, sesudah memperoleh bantuan rahasia dari kakek aneh, sekarang Cikeng mulai mendesak kedua lawannya dan akhirnya dialah yang berada di pihak menyerang Tiba-tiba terdengar suara kakek itu Tendang pantat mereka Tendang pantat mereka Aneh sekali, dalam suara itu seperti terkandung tenaga mukjijat yang membuat Cikeng tak dapat menahan diri lagi Lalu kakinya pun menyambar dan menendang berturut-turut ke arah pinggul dua orang lawannya Hebatnya, dua orang suami istri itu tidak kuasa untuk mengelak seolah-olah tubuh mereka terhalang sesuatu Buk, buk, dua kali kaki Cikeng menendang lantas dua orang suami istri itu pun terbanting ke atas tanah Mereka berlemcatan bangun sambil meringis dan sesudah saling pandang dengan rekan-rekannya Mereka lalu melarikan diri tanpa berani mengeluarkan kata-kata lagi Peristiwa tadi terlalu hebat bagi mereka Belum pernah selama hidup mereka dikalahkan orang secara ini Akan tetapi, ketika kakek tadi menyembur dengan arak Wajah mereka pucat karena mereka teringat akan nama seorang yang selama ini dikabarkan sudah mati atau telah menjadi dewa Yaitu Chiu Sian Lokai, jembel tua dewa arak Memang orang sakti ini tidak pernah muncul di dunia Kang Ou Akan tetapi ada beberapa orang tokoh Kang Ou pernah melihat kesaktiannya sehingga namanya dikenal sebagai seorang di antara tokoh-tokoh rahasia yang amat sakti Maka, enam orang datuk sesat itu segera mengambil langkah seribu Biarpun mereka itu telah menjadi datuk yang memiliki kedudukan tinggi Akan tetapi karena mereka adalah golongan sesat Maka melarikan diri bukanlah hal yang dipantang oleh mereka Chik Kang berdiri memandang sambil bertolak pinggang Sama sekali tidak bergerak untuk melakukan pengejaran Orang muda, kenapa engkau tidak mengejar mereka? Chik Kang menoleh kepada kakek jembel itu Mengapa aku harus mengejar mereka? Dia balas bertanya sambil memandang tajam kepada kakek jembel yang sakti itu Yang entah mengapa telah mencampuri urusannya dan membantunya Namun harus diakuinya dalam hati bahwa kakek ini telah menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut akibat dikeroyok orang-orang Capsa Kui tadi Loh, bukankah mereka tadi mati-matian hendak membunuhmu? Benar, akan tetapi aku tidak ingin membunuh mereka Kakek jembel itu bertindak mendekat dan memandang sambil tersenyum lebar Wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar Orang muda, apakah engkau tidak menaruh dendam kepada mereka yang hendak membunuhmu? Tidak, mereka suka kekerasan dan suka membunuh, tetapi aku tidak Bagus! Andai kata mereka itu membunuh ayahmu, apakah engkau juga tidak sakit hati dan mendendam? Cikeng teringat akan ayahnya yang hidup sebagai datuk sesat Kalau ayahnya terbunuh orang, hal itu hanya terjadi karena kesalahan ayahnya sendiri Orang yang suka bermain dengan api seperti ayahnya, kalau sekali waktu terbakar, tidak perlu penasaran lagi Maka dia pun menggelengkan kepalanya Kakek jembel itu kelihatan semakin girang Wah, inilah orangnya yang ku cari selama ini Orang muda, engkau bernama Siang Kuan Cikeng, bukan? Engkau adalah putra tunggal Siang Kuan Lojin? Pemuda itu menjadi semakin heran, akan tetapi dia mengangguk Hihihi, bagus! Ayahnya menjadi pimpinan kaum sesat mengumbar nafsu, putranya malah bebas dari nafau dendam Siang Kuan Cikeng, kalau tadi tidak ada aku, engkau tentu sudah mati di tangan badut-badut itu Nah, untuk membalas budi itu, apa yang ingin kau lakukan untukku? Cikeng mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala Lociampua, walaupun Lociampua sudah mengusir orang-orang yang mengeroyoku dan menyelamatkan diriku Hendaknya Lociampua ingat bahwa aku tidak pernah minta tolong kepadamu Jadi aku tidak berhutang budi atau apapun kepada Lociampua Orang lain tentu akan merasa penasaran serta marah sekali mendengar jawaban orang yang pernah diselamatkan nyawanya seperti itu Akan tetapi sungguh kakek itu berwata aneh Dia malah tertawa senang Hahaha, cocok! Bagus! Tidak pernah hutang budi dan tidak pernah menghutangkan budi, berarti tidak pernah mendendam pula Hahaha, orang muda, engkau lah orang yang ku cari-cari Cikeng merasa semakin heran Kakek ini benar-benar luar biasa, tidak saja mengetahui keadaannya, akan tetapi juga omongannya aneh dan sikapnya luar biasa Mengapa Lociampua berkata demikian? Mengapa Lociampua mencari-cari aku? Aku sedang mencari murid dan engkau lah orangnya yang paling cocok Orang muda, tak ku sangkal bahwa engkau telah memiliki ilmu silat yang tinggi dan jarang ada orang dapat menandingimu Akan tetapi sayang, ilmu-ilmumu masih amat mentah Tadipun andai kata ilmumu sudah matang, tanpa ku bantu sekalipun tentu engkau akan menang menghadapi para pengeroyukmu Cikeng menggeleng kepala Tidak mungkin, Lociampua Mereka itu adalah tokoh-tokoh Capsa Kui yang berilmu tinggi Bahkan ayah sendiri pun agaknya tidak akan kuat kalau harus menghadapi pengeroyokan mereka Hahaha, engkau tadi sudah melihat betapa dengan mudahnya aku menghadapi mereka Siang kean Cikeng, mari kau ikut bersamaku setahun saja dan aku akan mematangkan ilmumu Cikeng mengerutkan alisnya, mempertimbangkan Dia yang sejak kecil belajar silat, tentu saja merasa gembira kalau sampai dapat menjadi murid kakek yang dia tahu mempunyai kepandayan hebat ini Akan tetapi dia pun memiliki watak yang bebas, tidak mau terikat Apakah Lociampua hendak mengambil murid kepadaku sebagai balas budi? Hahaha, seperti engkau, aku pun seorang yang suka bebas daripada segala macam hutang budi Aku ingin mengambil engkau sebagai murid karena kulihat engkau berbakat sekali dan karena aku merasa cocok dengan watakmu Giranglah rasa hati Cikeng mendengar ucapan ini Tanpa ragu-ragu lagi dia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek jemel itu Baiklah, suhu, teucu terima dengan gembira sekali Kakek itu juga merasa gembira bukan main Sambil tertawa-tawa dia lalu menarik tangan Cikeng dan diajaklah pemuda itu pergi dari situ untuk mulai menggembelengnya sebagai murid Kakek itu adalah Chiu Sian Lokai, tokoh sakti aneh yang tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan yang pernah mengunjungi lembah naga tempoh hari Seperti kita ketahui, Chiu Sian Lokai berbeda pendapat hingga berbantahan dengan Godi Sanjin tentang sikap pendekar Chia Han Tiong mengenai dendam dan ikatan Dan karena mereka merasa sudah terlalu tua untuk saling gempur, keduanya kemudian berjanji untuk mencari murid dan mendidik murid itu menurut pandangan hidup mereka masing-masing Tentu saja dengan maksud untuk kemudian diuji siapa yang lebih berhasil Godi Sanjin lalu berhasil membujuk Chia San yang sedang dicekam dendam karena kematian ibu dan para suhengnya Sedangkan Cikeng yang jemuh dengan dunia hitam dan kejahatan, kini menjadi murid kakek jembel itu